Intro Halo Malaysia, salam sejahtera Tuan-tuan dan bapak semua Ada satu dapatan menarik saya yang saya lihat di Twitter Entri Raja Petra bin Raja Kamaruddin Seperti yang kita tahu Sejak Perdana Menteri Malaysia Sejak Anwar Ibrahim Sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah Sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Dan juga bersama-sama di dalam Pembentukan Kerajaan Perpaduan Gabungan bersama UMNO Gabungan bersama GPS, GRS Dan beberapa parti yang lain Untuk pembentukan Kerajaan Perpaduan Bahkan ini saya boleh kata adalah Titah yang di Pertan Agong Setelah kita dapat melihat bahwa Raja Petra Telah membuat serangan di media sosial Di Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Kita dapat mengenal pasti identiti Raja Petra Yaitu Seorang yang tidak menyokong Pembentukan Kerajaan PHBN Bahkan beliau pernah berkata Kerajaan PHBN Melalui pintu belakang Istana Negara Dan ini sudah pasti Satu bentuk penderhakaan kepada yang di Pertan Agong Nah hari ini saudara-saudara Satu entry Twitter dari Raja Petra Yang menunjukkan bahwa Keluarga ataupun ahli keluarga Raja Petra bin Raja Kamaruddin Menawarkan diri Untuk menjadi Exko Putri Amno Wow Kita dapat lihat banyak dakwaan yang diterima Kepada Raja Petra Terhadap Raja Petra Bahwa beliau ini adalah Macai PN Ada juga yang mendakwa Dulu Raja Petra Macai Barisan Nasional Pengikut Barisan Nasional Dan hari ini saudara-saudara Tiba-tiba Ada yang berkata Dulu beliau adalah Macai BN Namun hari ini telah menjadi Macai Perikatan Nasional Kita dapat lihat bahwa beliau Menyokong Ataupun membela Muhyiddin Yassin Bahkan berkata bahwa Anwar menekan SPRM Untuk cepat-cepat Kenakan tindakan kepada Muhyiddin Yassin Bahkan beliau juga berkata Terdapat pegawai yang Pegawai Yang dilantik SPRM Yang ditugaskan untuk Fix up Muhyiddin Dan hari ini saudara-saudara Kenyataan daripada Raja Petra Melalui entry terbaru RPK Anak Raja Petra Tawar diri jadi putri Amno Adakah ini satu Kejutan Bapak pengikut PAS Ataupun PN Anak pula Pengikut Amno Ini adalah dikongsi Di Twitter Entry Twitter Raja Petra Ada yang kata Bapak PAS Anak Amno Jadi ini sangat mengejutkan Menurut Anda Tuan-tuan dan Bapak semua Apa yang akan terjadi Sekiranya benar-benar Anak Raja Petra Yang menawarkan diri jadi Exko Putri Amno ini Akan dilaksanakan Apa pula Komen Raja Petra Tapi Dalam satu kenyataan yang lain Di dalam ruangan komen Berkaitan dengan Post tersebut Berkongsi Gambar identity Anak Raja Petra Bahwa Beliau adalah Mempunyai Kewarga negaraan Di British Yaitu British citizen Maafkan saya British citizen Can a person With British Citizenship Run for Amno Exko Post I thought Amno For East Formulation Bumi Putra Only Just Curious Jadi itu adalah Satu kenyataan Jadi Saudara-saudara Menurut Anda Apa komen Anda Sekiranya Anak Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Akan menjadi Salah satu Ahli Amno Bahkan Exko Putri Amno Dan dalam kenyataan yang lain Raja Petra juga berkongsi Bahwa pegawai SPRM Juga ditugaskan Untuk fix up Muhyiddin Itu adalah kenyataan Daripada Raja Petra Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan-perkembangan Politik yang seterusnya Hai semua Salam Sejahtera Malaysia Ada satu pendedahan menarik terkini Berkaitan dengan Situasi yang berlaku Kepada Muhyiddin Yassin Dimana Beliau Didakwa Ditekan oleh SPRM Berkaitan dengan Pelbagai tuduhan Termasuk yang Viral baru-baru ini Yaitu Isu Janawi Bawa Saudara-saudara RPK Ataupun Raja Petra Bin Raja Kamarudin Menerusi Entry terbaru Twitter RPK Beliau Mendakwa Bahwa Anwar Ibrahim Menekan SPRM Untuk Charge Muhyiddin Secepat boleh Adakah kita boleh Simpulkan Kenyataan ini Bahwa Anwar Ibrahim Bekerja sama dengan SPRM Mungkin boleh jadi juga Namun Sebenarnya Itu cuma Spekulasi Kita tidak tahu Perkara sebenar Yang terjadi Namun Apa yang berlaku Kepada Muhyiddin Yassin Hari ini Berkaitan dengan Beberapa tuduhan Yang beliau terima Setelah Perdana Menteri Malaysia Ke-10 Anwar Ibrahim Mengangkat sumpah Sebagai Perdana Menteri Dan Akhirnya Perlahan-lahan Banyak pendedahan Yang dikorek Semasa Muhyiddin Ataupun Perkataan Nasional Menjadi kerajaan Yang dulu Menurut RPK Anwar Ibrahim Menekan SPRM Untuk Charge Muhyiddin Secepat boleh Masalahnya Tak ada bukti Yang Muhyiddin Lakukan Jenayah Rasuah Jadi mereka Perlu Seorang Saksi Yang boleh Bantu Dalam kes ini Dan mereka Masih Negotiate Dengan Saksi Tersebut Maksudnya Raja Petra Bin Raja Kamarudin Tahu Bahawa Anwar Ibrahim Dan SPRM Sedang mencari Saksi Ataupun Hanya Anwar Ibrahim Sahaja Yang mencari Saksi Untuk Dapat Charge Muhyiddin Secepat Mungkin Persoalannya Dari mana Raja Petra Tahu Bahawa Anwar Ibrahim Sedang mencari Saksi Dan Adakah Memang Benar Anwar Ibrahim Sedang menekan SPRM Untuk Cepat-cepat Mengenakan Tindakan Kepada Muhyiddin Yassin Jadi ini Kenyataan Dari Entry Terbaru Raja Petra Bin Raja Kamarudin Entry Terbaru Di Twitter Dan yang Menariknya Banyak Rakyat Malaysia Telah Memberikan Respon Di dalam Status Ataupun Entry Twitter Raja Petra Ini Saudara-saudara Sebelum Saya Meneruskan Saya Memohon Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Video Supaya Rama Yang Tahu Tentang Ini Dan Tekan Butang Subscribe Oke Baik Saudara-saudara Di dalam Ruangan Komen Di Entry Terbaru Twitter Raja Petra Ada yang Kata Aku Bukan Apa Nak Percaya Atau Tak Tapi Kebanyakan Rumus Raja Petra Ini Kebanyakannya Betul Tak Salah Pun Setakat Ini Gabungan Wak Jahit Dengan Papa Nun Dia Dapat Ditek Dulu Kita Tak Percaya Pun Itu Menurut Satu Komen Dalam Pada Itu Ada yang Kata Tak Payah Meroyan Mana Kamu Luar Tak Payah Masuk Campur Hal Negara Kami Jadi Ada yang Kata Banyak Respon Negatif Dan Mungkin Ada juga Respon Positif Di dalam Entry Terbaru Twitter RPK Jadi Ada yang Kata Kau Mencakap Fitnah Ada yang Tuduh Bahwa RPK Hanya Fitnah Mungkin Setelah Beberapa Dakwaan Yang Diterima Oleh Raja Petra Bahwa Beliau Raja Petra Itu Adalah Macai PN Jadi Kerjanya Adalah Untuk Menjatuhkan Pemimpin Kerajaan Hari Ini Yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim Disebabkan Kita Dapat Melihat Serangan Serangan Daripada Raja Petra Ini Tertuju Kepada Kerajaan PHBN Jadi Itu Adalah Kenyataan Daripada Raja Petra Bahawa Anwar Ibrahim Menekan SPRM Pemimpin